Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor industri manufaktur terus melambat. Pada kuartal 2 2019, angka pertumbuhannya hanya sebesar 3,54% secara tahunan. Lalu bagaimana sebenarnya kinerja industri manufaktur Indonesia saat ini akan saya ulas untuk Anda dalam kekuatan manufaktur kian luntur. Kontribusi industri manufaktur dalam pembentukan PDB memang masih yang teratas. Namun kalau kita lihat kontribusinya ini sedang dalam tren penurunan. BPS mencatat sektor industri pengolahan menuduki posisi teratas dalam sumbangannya terhadap PDB sebesar 19,52%. Nah namun melambat dibanding kuartal 2 2018 yang berkontribusi sebesar 19,8% secara year on year. Lebih detailnya kita lihat industri pengolahan migas ini tumbuh melambat 3,54% dibandingkan kuartal 2 2018 yang tumbuh 3,88%. Sedangkan industri non-migas ini juga tumbuh melambat sekitar 3,98%. Ini daripada kuartal 2 2018 yang tumbuh mencapai 4,27%. Nah sepanjang periode 2014 hingga 2018 porsi industri manufaktur Indonesia telah berkurang hingga 1,2%. Dari 21% menjadi sekitar 19,8%. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga, ini tadi kan Indonesia 1,2%. Nah jika kita bandingkan dengan negara tetangga kinerja manufaktur Indonesia ini masih yang paling terbelakang. Misalkan dengan Malaysia dan Thailand meskipun porsi manufaktur dalam PDB ini juga sama-sama turun dalam periode yang sama namun penurunannya tidak sedalam Indonesia. Yaitu kalau Malaysia 0,82% kemudian Thailand 0,82% sedangkan tadi Malaysia 0,92% tidak sedalam dengan Indonesia. Sementara Vietnam ini bahkan mampu menggenjot manufaktur sehingga dalam porsi PDB ini justru meningkat hingga 2,83% secara year on year. Nah kemudian kita lihat lagi ini adalah Pro Manufacturing Index Bank Indonesia. Sebagai informasi angka PMIBI di atas 50 berarti industri manufaktur sedang dalam fase ekspansi. Sementara nilai di bawah 50 berarti terjadi kontraksi. Kita lihat nilai Pro Manufacturing Index Bank Indonesia pada kuartal 2 2019 tercatat 52,66. Artinya ini juga tertinggi sejak kuartal 4 2013. Nah hal ini menunjukkan bahwa kondisi manufaktur Indonesia masih mengalami ekspansi. Hal ini juga sejalan dengan PMI yang dirilis oleh versi Nikkei. Dimana pada kuartal 2018 tercatat kinerja manufaktur berada di level 50,7. Ini tertinggi sejak kuartal 3 2018. Yang artinya manufaktur Indonesia ini juga masih dalam fase ekspansi. Selanjutnya kita lihat ini berdasarkan subsektor, berdasarkan PMI dari Bank Indonesia. Kita lihat subsektor yang terekspansi paling pesat pada kuartal 2 2019 adalah industri makanan, minuman dan tembakau. Dengan nilai indeks sebesar 54,95%. Nah hal ini karena adanya momen bulan puasa Idul Fitri. Dimana saat bulan puasa masyarakat Indonesia ini kan sering melakukan buasa bersama. Yang berdampak pada peningkatan konsumsi makanan. Meskipun memang melambat dibandingkan kuartal 2 2018 yang bahkan 62,13. Kemudian ada juga tekstil, barang kulit dan alas kaki. Yang mengalami ekspansi karena adanya momen pemilu. Dimana saat pemilu kan biasanya pada produksi kaos partai. Kemudian juga anak sekolah pada membeli seragam sekolah. Nah namun kita lihat juga ini memang melambat dibandingkan kuartal 2 2018 yang 55,46. Kemudian ada pupuk kimia dan barang dari karet. Nah ini juga kita lihat meskipun ekspansi tapi juga menurun dibandingkan kuartal 2 2018. Kita lihat lagi meskipun begitu alat angkut, mesin dan peralatannya ini malah justru tumbuh dibandingkan kuartal 2 2018. Kemudian kita lihat subsektor yang mengalami kontraksi di kuartal 2 2018. Antara lain ini ada barang kayu dan hasil hutan lainnya yang terkontraksi 45,97. Dibandingkan kuartal 2 2018 yang bahkan mengalami ekspansi di level 55,53. Kemudian ada juga semen dan barang galian logam. Terus kemudian ada juga logam dasar besi dan baja yang terkontraksi 48,7 dibandingkan kuartal 2 2018 yang terekspansi 54,41. Nah ini memang kalau kita lihat yang terkontraksi ini rata-rata pada sektor yang terkait dengan aktivitas pembangunan infrastruktur. Ini berarti menunjukkan bahwa infrastruktur sedang lusuh karena produk industri pada sektor-sektor infrastruktur ini banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Malah ya malah seharusnya justru malah meningkat, ini malah menurun ya. Nah selanjutnya kita lihat ini ada pertumbuhan nilai ekspor 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik semanjang 6 bulan pertama di tahun 2018 ini atau sepanjang semester 1 2019, angka pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ini selalu terjadi kontraksi. Kita lihat ya, terjadi kontraksi. Nah pertumbuhan nilai ekspor ini terkontraksi 8,98 persen di data terakhir pada Juni 2019. Bahkan kalau kita tarik secara historis sudah 8 bulan berturut-turut, nilai ekspor bulanan Indonesia ini juga mengalami kontraksi. Faktor eksternal seperti perang dagang Amerika Serikat dengan China yang tak kunjung usai sejak tahun 2018 pun dianggap turut berperan dalam menekan kinerja ekspor Indonesia. Ini karena Indonesia masih mengandalkan komoditas barang mentah. Jadi bisa dibilang gairah Badan Usaha untuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah tampaknya ini masih lesu. Nah jika saja Indonesia memiliki kekuatan manufaktur yang mumpuni dan tidak terlalu mengandalkan komoditas barang mentah, tentu saja akan lebih tahan terhadap gejolak eksternal karena harga barang-barang manufaktur relatif lebih stabil dan punya nilai keunggulan kompetitif. Namun jika tren ini terus terjadi maka Indonesia tentu saja akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain di pasar internasional.